Di dalam buku ini tentu banyak kosa kata bahasa Arab Coba mari kita cek bagaimana cara penyambungan katanya Ruzun Ruzun Ternyata terpisah teman-teman Terpisah ya Khubuzun Nah ini sambung Seperti teori kita kemarin Lahmun Ini sambung Baydotun Ini sambung seluruhnya Jubunun juga ini sambung seluruhnya Nah yang terakhir Dhurutun ternyata terpisah semuanya Nah tentu ini permasalahan baru Mari kita cari solusinya Mari belajar lagi bersama mudir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman mudir yang semoga seluruhnya Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Baru kemarin kita belajar jurus kedua Bagaimana cara menyambung huruf ijaya Mudah-mudahan teman-teman semua sudah banyak berlatih di rumah ya Baik Sebagai contoh untuk mengingatkan pelajaran kita yang sudah lalu Misalnya Hadoro Hadoro Ya seperti ini dia Hadoro Tersambung semuanya Kemudian misalnya Jalasa 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 Kutiba 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 Juga seluruhnya Tersambung semua Mengikuti pada rumus yang sudah kita pelajari Kemarin Tapi ternyata Teman-teman semua Ada Banyak kata dalam bahasa Arab Tidak tersambung Hurufnya ya Misalnya Kita akan dapati Misalnya kata Lahaba 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 Perhatikan Huruf la Huruf la maksudnya Tidak tersambung dengan Ha Ya Jadi dia terpotong disitu Terpotong dia disitu Baik Misalnya Contoh yang lain Ada kata Akhoda 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 Seperti ini Apa yang terpotong Apa yang terputus Apa yang terpisah Yaitu Huruf alif ini Tidak terpisah kesini Seandainya ini digabung Maka jadi lambda Jadi huruf La Bacanya tidak akhoda lagi Tapi Lahaba Nah Tentu ini merupakan permasalahan baru Yang tidak sesuai dengan Apa yang sudah kita pelajari Nah Ternyata Ini merupakan pelajaran lagi Kita akan belajar Bagaimana Atau apa-apa saja Huruf yang tidak bisa Disambung pada satu kata Ya Jadi Ada enam huruf Yang tidak bisa disambung Dalam satu kata Enam huruf yang dimaksud adalah Nah ini bicara teman-teman ya Dan ini rumus Alif Kemudian Dal Dal Ro Zai Waw Baik Saya beri kotak Ya Alif Dal Dal Ro Zai Waw Alif Huruf paling pertama Kemudian Dal Dal Ro Zai Ini hurufnya berdekatan semua Dalam susunan huruf Kemudian Waw Hurufnya agak Akhir ya Agak akhir Nah Huruf-huruf ini Dia Hanya Akan Menyambungkan diri Kedepan Tetapi Tidak mau Menyambungkan diri Ke belakang Mudah-mudahan Bisa dipahami Diulang sekali lagi Enam huruf ini Hanya Mau Menyambungkan diri Kedepan Tapi Tidak mau Menyambungkan diri Ke belakang Jadi Kalau bahasa Kita di sekolah Maunya minta Maunya minta Tetapi Tidak mau Memberi Tidak mau Memberi Sehingga Anak-anak-anak di sekolah Menyebutnya sebagai Huruf pelit Huruf pelit Mau minta saja Tidak mau Memberi Nah Kita lihat Contohnya Misalnya Misal Pada kata Pada kata Misal Kita ambil Huruf alif ini Apa misal Contohnya Misalnya Ahdoro Ahdoro Nah Perhatikan Susunan Kata Ahdoro Ada empat huruf Hanya alif saja Yang Memisahkan H Dotsamoro Bersambung semuanya Nah gitu deh ya Dan ini tidak bisa Dipaksakan disambung Karena dia Huruf yang tidak mau Bersambung Baik Satu Yang kedua Misalnya Huruf Dal Misalnya Ada kata Ada kata Ya Dahulu Ya Dahulu Ya Dahulu Baik Kita baca teman-teman Ya Dahulu Perhatikan teman-teman Setelah Ya Sambung ke Dal Dal Dalnya mau Dalnya mau Tapi sesudah Dal Dal tidak mau Sambung ke Huruf yang sesudahnya Ke huruf Tidak mau disambung Dan itu tidak bisa Dipaksakan Nah Ini membutuhkan bahwa Dal juga Huruf Pelit Huruf yang tidak mau Sambung Baik Contoh berikutnya Misalnya Huruf Dal Huruf Dal Misalnya Ada kata Yal Gur Yal Gur Atau Tergur Dal Gur Sama Posisinya Sama Persis Ya Ta Ke huruf Dal Atau Dal Bersambung Kata Mau Tapi sesudah Dal Tidak mau Diikuti Atau Disambungi Dengan Terhadap Huruf Kapi Maka Dal Juga Termasuk Pada Huruf Pelit Ya Begitu Dengan Rau Ya Huruf Rau Juga Demikian Misalnya Kita Dapati Huruf Rau Kita Sambungkan Saja Yang Gurun Ter Kuruna Perhatikan Ada kata Ter Kuruna Dan Huruf yang tidak mau sambung Kemudian Kulu Kita mendapati Huruf Kuro Sesudah Kaf Kalau mau bersambung Ke kaf Tetapi tidak mau Diikuti Disambung oleh huruf Setelahnya Wow Makanya Wow Tidak bersambung Di sini Terputus Itu dia Kemudian Secara otomatis Kita sudah Dapati Huruf Wow Sebagai Huruf yang Statusnya Sama Huruf Pelit Tidak mau Disambungkan ke Huruf Nun Yang terletak Sesudah Nah Itu dia Pada kata Terkuruna Ada Tiga huruf Pelit Lal Rau Dan yang terakhir Wow Baik Kemudian Misalnya Yang terakhir Kita ambil Misal Pada Huruf saya ini Dengan kata Apa Misalnya Tuzak Kina Tuzak Kuna Tuzak Tuzak Kuna Tuzak Kuna Tuzak Kuna Nah Kita Fokus kepada Huruf Zai Sebagai contoh Huruf yang Tidak mau Disambung Tetapi Kebetulan Pada kata Tuzak Kuna Ada Dua huruf Pelit Satu lagi Wow Selain huruf Zai Jelas teman-teman Jadi Ketika kita menyambung huruf Ketika kita menyambung huruf Kita perhatikan Enam huruf ini Alif Dan Dan Zai Waw Ketika dia hadir Dalam sebuah kata Maka Tidak bisa Disambungi Oleh huruf Yang terletak Sesudahnya Mudah-mudahan Pelajaran ini Mudah dipahami Dan insya Allah Mugdir akan memberikan Latihan Untuk teman-teman semua Berlatih Di rumah Menyambung huruf Hijaya Baik yang Tidak ada huruf Pelitnya Maupun Yang ada huruf Pelitnya Nah Selamat belajar Jangan mudah Busan Semoga berhasil Mahir dalam Menulis Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Sebagai bahan lantihan Di rumah Bisa dicatat Yang ini Pertama Rokiba Rokiba Yang kedua Jamaro Jamaro Yang ketiga Tuliba Tuliba Yang keempat Kawama Awama Yang kelima Naus biru Naus biru Enam Naus biru